hai 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 semuanya balik lagi di channel aku Rata Pramesti kan kemarin betul bahas tentang resolusi keuangan aku di tahun ini sekarang membahas gimana sih cara mencari penghasilan tambahan di tahun 2022 itu enggak terbatas untuk pelajar untuk mahasiswa tapi buat kayak semuanya gitu ya semua orang yang emang pengen mencari penghasilan tambahan semoga bermanfaat tapi jangan lupa buat bantu like, comment, share, subscribe channel ini ya biar semakin bermanfaat ke depannya yang pertama adalah buka bisnis online nah sekarang tuh ya zaman sekarang tuh gampang banget buka bisnis online bisa di platform e-commerce manapun misalnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, GDID dan lain-lain kayak gitu ya nah kamu bisa untuk mencari tahu gitu gimana cara daftarnya, gimana menjadi seller di sana, komisinya berapa dengan sekarang tinggal googling aja nah kalau misalnya kamu nggak pengen ribet-ribet gitu ya misalnya aku susah banget nih cari barang gitu nggak pengen packaging sendiri itu bisa jadi dropshipper aja namanya jadi kamu tuh kayak ikutan bisnisnya orang lain tapi tinggal ngejualin aja mereka bisa yang ibaratnya nantrinnya nge-delive-nya gitu kita tuh kayak cuma cari pelanggannya doang kayak gitu oke jadi itu adalah solusi yang pertama buka bisnis online juga banyak banget bidangnya bisa di bidang fashion, di bidang makanan, di bidang kecantikan kayak gitu nanti kamu bisa eksplor aja yang kira-kira tuh dibutuhkan masyarakat, apalah kalau aku sendiri bisnis online-nya adalah di bidang buku jadi aku tuh menulis buku gitu ya dan aku pasarkan di media sosial Alhamdulillah sih kemarin tuh udah kayaknya jual sekitar 2000 buku seneng banget udah hasil tulisan sendiri, bisa dijual sendiri juga nah kalau misalnya kamu nih yang mau jadi dropshipper buku aku juga boleh nih nanti komen-komen aja ya yang kedua itu adalah konten kreator atau influencer nah menjadi seorang konten kreator atau influencer itu selain bisa menghasilkan cuan juga bisa meningkatkan branding kita gitu ya, self branding jadi kita tuh misalnya memilih satu konten yang kita memang kuasai kita hadirkan gitu ya konten-konten terus di channel kita, di akun kita baik di youtube, instagram, tiktok gitu ya nah dan konsisten sih, intinya konsisten karena semuanya tuh berawal dari kecil nah percaya atau nggak percaya temen-temen di 150 ribu subscriber ini tuh dulunya tuh aku 0 subscriber banget jadi bener-bener emang dari 0 gitu ya yang awalnya tuh sedih banget sih kayak minta-minta bantuan temen, keluarga tolong dong subscribe, follow, like, sekalau malu juga tapi kesini-sini tuh kayak, yaudahlah kalau misalnya konten aku bagus, berkualitas pasti nanti datang sendiri gitu, ambience dan mentor itu tuh terbukti banget di tahun 2020 Alhamdulillah gitu ya, konten aku tuh naik 2021 udah lumayan stabil dan sekarang 2022 memang harus terus meningkatkan kayak gitu, jadi kalau misalnya mau jadi konten kreator silakan gitu ya explore dari kamu, apa sih, skill yang kamu pengen lebih kembangkan gitu ya branding apa yang pengen kamu orang lain tahu kayak gitu oke yang ketiga adalah menjadi tutor online nah tutor ini tuh kita bisa ikut ke platform orang lain banyak juga kan yang kayak open tutor, open guru gitu misalnya ngajar anak SD sampai SMA nah itu kan kita udah pelajari sebenarnya ya pelajarannya beda sama kuliah kan beda lagi gitu nah jadi pasti kita udah menguasai asal kitanya tuh mau terus belajar untuk mengembangkan cara mengajar kita apalagi metodenya online gitu ya gimana biar kelasnya tuh asik dan siswanya tuh paham atau misalnya mau bikin tutor sendiri juga boleh gitu soalnya ada temen aku nih ya, bikin tutor sendiri punya branding sendiri, IG-nya sendiri, cari siswa sendiri tapi ketika aku tanya gitu ya, itu menguntungan atau nggak? menguntungkan banget, jadi dia tuh emang nggak terlalu keuntungan secara finansial aja tapi katanya keuntungan secara sosial ada gitu dia tuh pengen membagi ilmu yang mulia banget ya, aku juga jadi tutor online nih di salah satu platform namanya Callearn aku jadi guru juaranya nah disitu juga aku mendapatkan penghasilan dan itu menjadi pekerjaan utama aku sih ya di tahun ini jadi bisa nih untuk menjadi tutor online juga, oke? yang keempat adalah freelance jadi freelancing itu sesuai dengan apa yang kamu miliki sih sebenarnya skill apa sih yang bener-bener gue banget gitu misalnya ada orang suka editing ya udah buka lah gitu jasa editing atau juga bisa ini, mencari-cari aja di web-web job gitu ada yang biasanya freelance freelance bisa untuk meng-apply-nya yang kelima ini adalah copywriting ini intinya tentang menulis gitu ya bisa menulis di blog, artikel, jurnal ilmiah, dan lain-lain kayak gitu itu juga bisa meningkatkan cuan kamu yang ketujuh, penerjemah nah ini recommended banget buat anak sastra ya apalagi misalnya sastra asing biasanya kan ada juga orang yang pengen diterjemahin kayak gitu bisa tuh kamu kasih ratenya aja gitu ya fee-nya berapa per berapa kata kayak gitu yang ketujuh adalah admin sosial media biasanya tuh sosial media yang masih berkembang tuh butuh juga tuh admin-admin apalagi misalnya yang udah gede juga biasanya dibutuhkan admin gitu makanya jangan lupa untuk check website-website apply job gitu loh misalnya kayak job street biasanya suka ada kayak open admin kayak gitu bisa untuk meningkatkan cuan kamu juga yang terakhir adalah yang gak pernah aku skip gitu ya untuk share adalah investasi jadi investasi itu mudah banget ya investasi tuh gak hanya kita ngeluarin uang buat portfolio kita kayak gitu untuk saham tapi investasi ilmu juga ya lahir ke atas misalnya ikut webinar baca buku beli buku kayak gitu nah tapi investasi yang aku pake tuh adalah selalu pake ajaib nah aku recommended banget jadi jangan lupa untuk buka kode ajaib kamu dengan cara apa? dengan cara download aplikasi ajaib di playstore dan appstore kamu ya nanti masukin aja kode ajaib aku fara 120 biar kamu dapet hadiah sama oke nah gitu aja tuh 8 peluang dalam menghasilkan cuan tambahan di tahun 2022 semoga ada salah satunya atau salah duanya tuh bahkan semuanya bisa kamu challenging ke diri kamu sendiri dan bisa meningkatkan cuan kamu sehingga pada akhirnya lagi-lagi adalah kita bisa financial freedom jadi catat dan makanya bisa memperhatikan diri sendiri dan orang serta oke gitu aja thank you for watching kalo bisa mendesarkan konten lain boleh banget kirim di kolom komentar thank you and bye